Sudari dan sudari yang terkasih, kalau tidak sempat membaca seluruh Injil, entah Dermatis atau Lukas, Johannes, tolong baca yang ada di tengah-tengahnya. Kisah-kisah yang ada di tengah-tengahnya seringkali mengungkapkan isi inti dari seluruh Injil. Hari ini juga mendengar suatu cerita yang ada persis di tengah Injil Lukas. Kisahnya luar biasa, luar biasa berbicara tentang kemurahan belas kasihan hati dari Allah yang selalu terbuka mengampuni manusia, dosa apapun yang dia berbuat. Sebenarnya kalau kita lihat, manusia mempunyai kepekaan untuk orang susah. Kalau dalam lalu lintas, kalau kita sakit, berbaring dalam suatu ambulans, selalu boleh duluan. Bunyi putih, juga, juga, semua minggir, minggir, minggir. Orang yang sakit, orang yang susah dapat penduluan. Hal itu juga diraksanakan oleh Allah kita Hal itu juga diraksanakan oleh Tuhan Yesus Dia mencari orang-orang berdosa Tapi ada saja orang-orang yang merasa dirinya suci Orang-orang merasa dirinya hebat Ngomel Tidak suci Tidak adil Mestinya dia menghormati Mencintai Membersukaria Berpesa dengan kami orang-orang yang suci Eh makan dengan orang-orang berdosa Hal itu mencari orang berdosa Bukan karena mau memanjakan mereka Tapi dia mau menyelamatkan mereka Dan hebatnya orang berdosa itu Datang kepada Yesus Orang-orang Frisien ngomel dari jauh-jauh Tapi orang berdosa datang kepada Yesus Mau mendengarkan sabdanya Mau menerima belas kasihan Kembali kepada cerita Perumpaman yang tadi kita dengar Dikit panjang tapi menarik Usus saya Kalau saudara sempat itu Dia renungkan dibaca sekali lagi nanti Ada tiga pelaku Ada anak bungsu Yang kurang acar Kurang acar Minta miliknya Kekayaan dari bapaknya Diboroskan Salah Ada anak bungsu Ada anak sulung Menter hati segala aturan-aturan dari bapak Tapi tidak ada sukacita Tidak ada Kegembiran dalam hatinya Hanya melaksanakan tugas Karena harus dibikin Tidak ada cinta Tidak ada pengampunan Bapak kita tidak ingin Ada mati Pengennya supaya manusia Semua hidup bahagia Tugas kita apa? Kalau sempat itu Merenungkan Siapa diantara Tiga pelaku ini Mirip sama Ibu dan bapak Kau mirip sama siapa? Barangkali dengan Anak bungsu Suka menghabiskan Segala talenta-talenta Yang Tuhan berikan Kepadamu Dengan berfoya-foya Hanya mikir Perutmu sendiri saja Akibatnya Not happy Not happy Kelaparan Selalu kelaparan Untung-untung Kalau kita sadar Dan kita Kembali kepada Allah Jangan takut sama Allah Allah itu Menantikan kita Walaupun Sudah tua Bapak itu Melari-lari Menyambut Anak itu Welcome home Nah Alkitab mengatakan Kepada kita Jangan pernah mengatakan Dosa saya terlalu besar Tidak mungkin Yang puni oleh Allah Selalu bisa Dan akan Asal kita mau datang Kembali kepada Bapak Atau mungkin Kita mirip sama Anak sulung Orang yang iri hati Orang yang tidak bisa Berbahagia Tidak bisa bersuka cita Tidak bisa bergembira Tidak tega Tidak mengizinkan Bapak Berbuat baik Kepada orang Berdosa Mestinya Bapak Menghukum dia Mestinya mengusir dia Mestinya dia Mengutuk dia Tapi Bapak Bukan pribadi Kayak itu Alkitab bukan Hakim Alkitab Penuh kebelas Kasihan Cinta Merangkul Mengampuni Paling Bahagia Bahagia Semoga kita Sempat Merenungkan Saya ini Mirip sama siapa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!